Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Wow! Satu frekuensi! Metalika mana ya! Kalau begitu, main ke rumah! Nanti dulu lah, Kang. Ntar kita janjian lagi. Mentirin barang belanjaan dulu, Kang. Kalau kata Axel Rose, Worse time, there I wasn't sure. But you set my mind. So easy, there is no doubt. All we need is just a little passion, Kang. Gila! Bener-bener satu frekuensi. Welcome to the jungle, my man. Hehehehe. Ya, Kang. Nantar barang dulu ya. Bener? Bener. Saya sudah menyangka Anda pakai motor mirip dengan Brad Michael. Unskinny, Bab. Silahkan jalan. Yuk, Kang. Sudah! Kemal! Kemal! Mal! Buku laporan keuangan, pengeluaran pemasukan di mana, Mal? Ada, Bah. Di dalam. Oh, ada? Ada. Abah, pinjam dulu ya. Bah. Tadi Kemal pas pulang, mau nabarkan internir, Bah. Kamu memang suka kayak gitu. Kalau bawa motor, ngebut terus. Tapi gak apa-apa, kan? Gak ada apa-apa, kan? Ya, gak apa-apa, Bah. Tadi tuh, Kemal takut. Takut dia marah-marah. Eh, nyata orangnya baik. Malah kita bercanda-bercanda ketau-tau bareng. Terus? Ya, terus kita tuker-tukeran lirik lagu, Bah. Lanjutan-lirik lagu gitu. Akhirnya dia mengundang Kemal ke rumahnya. Astaga, nggak di balik, Bang. Kamu jangan terlalu deket sama dia. Abah mohon, jauhi dia. Bahaya. Ih, si Amah. Bahaya apa sih, Bah? Kita itu, Bah, sebagai manusia, kalau berteman tuh gak boleh pilih-pilih. Harus siapapun. Tapi dia itu kan rentenir. Ya iya, Kemal tau. Itu kan darah si umum. Abah yakin kamu pernah diajarkan oleh guru agama. Abah juga pernah mengingatkan kamu bahwa Allah melarang yang namanya riba. Rasulullah SAW melalui beberapa sahabatnya dalam beberapa hadis yang sahih. Mengatakan kalau riba itu perbuatan yang saat nislam. Pelaku riba, penerima riba, juru tulis riba, dan minimal dua saksi riba itu akan kena dosa. Abah nggak mau. Abah nggak mau anak Abah kena dosa gara-gara berteman dengan mereka. Ya Allah, Bah. Kemal kan udah gede, Bah. Masa bergaul aja Abah larang-larang? Abah nggak akan melarang kamu bergaul selama kamu bergaul dengan orang-orang yang baik. Berarti kalau Kemal bergaul dengan majikan? Nggak apa-apa enggak.